Ini adalah pedang energi bertajuk pedang surga milik Dewa Kuno. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kekuatan ini diserap oleh niat pedangnya? Bagaimana dia masih bisa melakukan serangan balik? Ini, mengalihkan serangan. Bagaimana dia bisa melawan kekuatan Dewa Kuno bergelar berwarna ungu? Kapan Tuhan menumbuhkan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan? Saya pernah melihat orang mengalihkan serangan lawan sebelumnya, tetapi mengalihkan kekuatan Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Bagaimana ini mungkin? Melihat pedang energi milik pedang surga berjudul Dewa Kuno melesat keluar, mata jiwa naga, patriark mimpi buruk iblis, dan yang lainnya hampir jatuh dari rongganya. Apa yang sedang terjadi? Serangan paman guru dialihkan olehnya. Wajah Dewa Kuno Suanyu dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Bagaimana mungkin seorang kultifator dari dunia abadi kuno melakukan hal seperti itu? Dewa Kuno Suanyu hal tercengang. Dewa Kuno bergelar Jing Yan menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Menyerap niat pedang dan mengarahkan kembali pedang energi Dewa Kuno bergelar ini. Mengapa saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Pedang langit berjudul Dewa Kuno juga tercengang. Dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia merasa bahwa semua tahun hidupnya telah terbuang sia-sia. Setelah tercengang sejenak, pedang Tian berjudul Dewa Kuno tiba-tiba tersadar. Wajahnya berubah muram dan dia membentuk jari pedang. Segera, pedang energi yang lebih menakutkan melesat keluar. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Kedua pedang energi itu bertabrakan dan meledak. Riak energi yang tak terukur menyapu, dan ruang dunia abadi kuno bergetar hebat lagi. Nak, aku hanya akan membantumu sekali ini. Sisanya harus kau pikirkan sendiri. Aku sudah pernah berkata sebelumnya bahwa aku tidak akan ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno, kata binatang api misterius kekacauan. Binatang api misterius chaos, apakah kamu bercanda? Karena Anda sudah membantu, mengapa tidak membantu saya sepenuhnya? Orang ini adalah dewa kuno bergelar dari dunia pangu. Para kultifator dari dunia abadi kuno tidak dapat menghadapinya. Selain itu, kamu telah berada di ruang mentalku begitu lama. Kamu tidak bisa tinggal di sana tanpa alasan, kan? Feng Wuchen menyampaikan suaranya tanpa daya. Jelaslah bahwa bukan kekuatan Feng Wuchen sendiri yang memungkinkannya menyerap kekuatan pedang langit berjudul Dewa Kuno. Sebaliknya, binatang api misterius primal chaos lah yang membantunya secara diam-diam. Dengan kemampuan Feng Wuchen saja, tidak peduli seberapa kuat domain prinsip pedangnya, mustahil baginya untuk menyerap kekuatan Dewa Kuno bergelar ungu, apalagi mengalihkan kekuatan mengerikan ini untuk menyerang. Aku membantumu karena situasinya istimewa, dan aku sudah membuat pengecualian untuk tetap berada di ruang spiritualmu. Aku sudah memberimu aliran energi murni untuk meningkatkan kultifasimu, jadi kita sudah impas sekarang. Sekarang kamu punya cukup waktu untuk memikirkan cara, dan aku tidak akan ikut campur lagi. Kata binatang api misterius yang kacau itu dengan kejam. Binatang api suan caotik dan Dewa Kuno bergelar ungu sangat kuat. Bahkan Jing Yan tidak sebanding dengan mereka. Dewa Kuno bergelar soul fighting mungkin sedang diburu oleh Dewa Kuno bergelar dari Medan Pangu. Apa yang bisa kulakukan? Teriak Feng Wuchen. Jika binatang api misterius primal chaos tidak membantu saat ini, kemana Feng Wuchen akan pergi mencari pembantu? Binatang api misterius kekacauan tidak menanggapi. Binatang api mistis kekacauan primal. Teriak Feng Wuchen. Binatang api misterius primal chaos masih tidak merespon. Feng Wuchen merasa sangat tidak berdaya, dan diam-diam mengutuk binatang api misterius kekacauan primal sebanyak 500 kali. Jika binatang api misterius primal chaos tidak membantu, hanya Dewa Kuno bergelar pertarungan jiwa yang bisa menyelesaikan krisis. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Dewa Kuno berjudul pertarungan jiwa sekarang. Lupakan saja, lapangan Pangu mungkin akan waspada. Aku tidak peduli, pikir Feng Wuchen dalam hati, dan sedang mempertimbangkan apakah akan memanggil Dewa Kuno berjudul pertarungan jiwa. Bocah, kau mampu mengalihkan kekuatan Dewa Kuno bergelar. Kau benar-benar hebat, kata Pedang Langit Dewa Kuno bergelar dengan garang, dan sekali lagi memadatkan kekuatan yang mengerikan. Merasakan kekuatan penghancur Pedang Langit Dewa Kuno bergelar, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, tidak ada cara lain. Bahkan jika para ahli dari lapangan Pangu merasa khawatir, aku harus menyelesaikan masalah di hadapanku terlebih dahulu. Bajingan sombong ini membuatku sangat tidak senang. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen mengeluarkan cincin Dewa Kuno, namun itu bukanlah cincin pertarungan jiwa Dewa Kuno bergelar. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan dapat melihat bahwa cincin Dewa Kuno di tangan Feng Wuchen adalah cincin Dewa Kuno berwarna merah. Karena binatang api misterius kekacauan primal tidak membantu, Feng Wuchen hanya bisa memanggil Dewa Kuno bergelar. Itu, merah, mata Jian Chou langsung terbelalak. Tuanku ingin memanggil Dewa Kuno bergelar merah. Kiyu Tian juga melihat cincin Dewa Kuno merah di tangan Feng Wuchen, dan perasaan bahagia yang mendalam langsung melonjak keluar. Cincin Dewa Kuno merah, Dewa Abadi Kuno yang mulia Yan Chen, Kiyu Niu, dan yang lainnya juga menyadarinya. Pedang langit Dewa Kuno bergelar hanyalah Dewa Kuno bergelar ungu. Dewa Kuno bergelar merah dapat memberinya pelajaran dalam hitungan menit. Melihat cincin Dewa Kuno merah di tangan Feng Wuchen, kelompok jiwa naga langsung merasa lega, dan mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Dewa Kuno berjudul Pedang Langit mengangkat tangannya sedikit dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah Feng Wuchen. Dia berkata dengan keras, Aku ingin melihat apakah kamu dapat mengalihkan serangan yang bukan prinsip pedang. Desir. Deng. Dengung. Begitu dia selesai berbicara, pilar energi hijau yang mengerikan setebal lengan melesat ke arahnya seperti bintang jatuh berwarna hijau. Kecepatannya mencengangkan, dan serangannya ganas dan tak terhentikan. Begitu aku selesai dengan masalah ini, aku akan segera mengusir kucing liar ini. Feng Wuchen sangat marah. Dia segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menyalurkannya ke dalam cincin Dewa Kuno. Binatang api misterius kekacauan primal. Akan tetapi, tepat saat Feng Wuchen hendak memanggilnya, sebuah suara bermartabat tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Berjudul Pedang Langit Dewa Kuno, tolong hentikan untuk saat ini. Suara bermartabat dan tak terbantahkan itu terdengar. Ini, suara orang itu. Feng Wuchen terkejut dan segera menarik kembali kekuatannya. Dewa Kuno bergelar Sue Chan. Dewa Kuno bergelar Pedang Langit sedikit mengernyit. Dia tahu siapa orang itu dari suaranya. Dalam kehampaan, cahaya merah darah muncul, dan aura yang tak tertandingi menyapu keluar. Itu jauh di atas Pedang Langit Dewa Kuno bergelar. Itu adalah Dewa Kuno Sue Chan. Sue Chan semakin kuat dan kuat, kata Dewa Kuno Pedang Langit dalam hati. Ia merasakan tekanan yang sangat besar dari aura Sue Chan. Dewa Kuno bergelar Sue Chan. Mata Dewa Kuno bergelar Suan Hao membelalak. Aura orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Paman Bela diri guru. Kultivasi orang ini pastilah Dewa Kuno bergelar berwarna merah. Leluhur tua mimpi buruk merasa takut. Aura yang amat mengerikan. Kemunculannya telah menyebarkan kekuatan spiritual dunia abadi kuno. Feng Tianji sangat ketakutan. Itu benar-benar dia. Mengapa dia tiba-tiba datang? Apakah sesuatu terjadi pada Dewa Kuno bergelar Dohun? Ekspresi Feng Wuchen berubah serius. Dia adalah orang yang muncul di Istana Kaisar Surgawi sebelumnya. Sepuluh ahli yang dibunuh oleh Dewa Kuno bergelar Dohun pasti salah satunya. Kiyu Tian mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Mungkinkah orang ini yang membantu Feng Tianji dan yang lainnya untuk meningkatkan kultivasi mereka? Dia akhirnya bersedia menunjukkan dirinya. Jian Chou mengerutkan kening dan menebak sambil menatap Dewa Kuno bergelar Sue Chan. Kiyu Niu juga mengamati Sue Chan dengan serius dan berkata sambil mengerutkan kening, kemungkinan besar. Selain mereka, Tuan Feng seharusnya tidak memprovokasi ahli lain dari alam pangu. 3402 Mengapa Sue Chan datang ke dunia abadi kuno? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Pria misterius dalam kegelapan itu memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Pedang langit bergelar Dewa Kuno melirik Sue Chan bergelar Dewa Kuno dan bertanya, Dewa Kuno Sue Chan, mengapa kamu datang ke dunia abadi kuno? Apakah Anda ingin membantu anak ini? Tatapan semua orang tertuju pada Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno. Dewa Kuno ini hanya ingin menjelaskan satu hal. Aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu, kata Dewa Kuno Blut Cicada dengan acuh-ta'acuh. Sosoknya segera melayang ke arah Feng Wu Chen. Binatang api mistis kekacauan utama, orang ini datang kepadamu. Lakukan apa yang menurutmu benar. Karena kamu tidak mau membantu, aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku tidak akan mati. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Binatang api keos suan. Melihat Sue Chan bergelar Dewa Kuno melayang ke arah Feng Wu Chen, Kiyu Tian dan yang lainnya menjadi waspada. Jelaskan satu hal. Dewa Kuno berjudul Pedang Langit mengerutkan kening dan berpikir, para kultifator dari dunia abadi kuno seharusnya tidak memberi tahu Sue Chan. Namun, baginya untuk datang ke sini secara pribadi, itu tidak mudah. Melihat Feng Wu Chen, Dewa Kuno bergelar Pedang Langit berpikir, anak ini dapat memahami manifestasi esensi pedang dan ku dengar dari Suan Hao bahwa dia memiliki banyak taktik pangu yang kuat. Sepertinya identitasnya tidak sederhana. Mungkin dia bukan dari dunia abadi kuno. Melihat Sue Chan melayang, Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, Tuan bergelar Dewa Kuno, kita bertemu lagi. Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno tersenyum dan penghalang transparan menutupi mereka berdua. Sue Chan bertanya, Adik kecil, apa kabar? Apakah kekuatan yang lolos ke dunia pangu kembali ke tubuhmu? Sejujurnya, saya tidak tahu. Kultifasi saya terlalu lemah. Saya tidak merasakannya kembali. Namun, saya tidak merasakannya selama ini. Saya bahkan tidak merasakannya saat saya dalam kesulitan, jawab Feng Wu Chen. Lalu bisakah Dewa Kuno ini melihatnya? Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu, tanya Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno. Feng Wu Chen memikirkannya dan mengangguk, Oke. Pesona itu menghalangi percakapan mereka dan orang di luar tidak dapat mendengar apapun. Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno perlahan meletakkan tangannya di bahu Feng Wu Chen. Kekuatan ilahi yang tirani memasuki tubuh Feng Wu Chen. Apa yang sedang dia lakukan? Dewa Kuno berjudul Pedang Surga bertanya sambil mengerutkan kening. Paman Master, mereka tampaknya saling kenal, Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno berkata dengan suara rendah. Selama Sue Chan tidak ikut campur, memangnya kenapa kalau kita saling kenal? Kata Dewa Kuno bergelar Pedang Langit dengan dingin. Bahkan jika Sue Chan ikut campur, Pedang Langit tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Delapan Mata Surgawi Yang Tandus. Pria Misterius dalam kegelapan itu berteriak dengan suara rendah, matanya langsung bersinar dengan cahaya ungu. Mata ungu itu langsung menembus penghalang dan memeriksa kondisi tubuh Feng Wu Chen. Di mata Pria Misterius itu, dia bisa melihat gelombang energi bergerak di tubuh Feng Wu Chen. Jelas, dia sedang menyelidiki sesuatu. Sue Chan benar-benar menemukan sesuatu, tetapi mengapa tidak ada jejak kekuatan itu di tubuh anak ini? Sue Chan juga tidak menemukan apapun. Ini tidak mungkin. Kekuatan Misterius itu pasti ada di tubuh anak laki-laki ini. Mengapa aku tidak dapat menemukannya? Pria Misterius itu bingung. Bahkan dengan delapan Mata Surgawi Yang Tandus, dia tidak dapat melihat apapun. Setelah beberapa saat, Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno perlahan menarik tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Adik kecil, jangan khawatir. Kekuatan itu tidak kembali ke tubuhmu. Dia tidak bisa mendeteksinya. Sepertinya dia tidak menemukan kekuatan lain di tubuhku. Binatang api Suan Cao Tik benar-benar hebat. Feng Wu Chen diam-diam merasa lega. Dia tersenyum dan berkata, Karena tidak kembali, aku merasa lega. Baiklah, kekuatan itu tidak kembali ke tubuhmu. Dewa Kuno ini akan pergi terlebih dahulu, kata Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno sambil tersenyum tipis dan menyingkirkan penghalang itu. Dewa Kuno bergelar, Kalian semua adalah ahli alam pangu. Bisakah kalian membantuku? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno tersenyum tipis dan berkata, Dewa Kuno ini tidak pernah mencampuri urusan siapapun. Dewa Kuno ini masih memiliki hal-hal penting yang harus diselesaikan. Adik kecil, jaga diri baik-baik. Dengan itu, Sue Chan bergelar Dewa Kuno melayang pergi, mengabaikan Dewa Kuno bergelar Pedang Langit dan yang lainnya. Dewa Kuno Sue Chan, bagaimana kamu mengenal seseorang dari dunia abadi kuno? Siapa dia? Pedang Langit berjudul Dewa Kuno bertanya dengan rasa ingin tahu. Dewa Kuno ini tidak mengenal orang ini. Apapun yang Dewa Kuno Pedang Langit ingin lakukan, Dewa Kuno ini tidak akan ikut campur. Kata Sue Chan acuh tak acuh. Kemudian, dia berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Perkataan Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno seolah menyeratkan bahwa ia ingin Pedang Langit membunuh Feng Wu Chen. Sue Chan, beraninya kau meremehkan Dewa Kuno bergelar ini. Pedang Langit sangat marah, tetapi dia tidak berani mempersulit Sue Chan. Kekuatan Dewa Kuno Sue Chan jelas bukan sesuatu yang dapat ditandingi oleh Dewa Kuno bergelar Pedang Langit. Sungguh tidak berperasaan, Feng Wu Chen mencibir dalam hatinya. Tentu saja, Feng Wu Chen tidak menyangka Sue Chan akan membantunya. Dia hanya bertanya dengan santai. Binatang api suan caotik, di mana kau sembunyikan kekuatanmu? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara. Ia sangat penasaran. Di ruang spiritualmu, aku hanya menggunakan sedikit ilusi untuk menipunya. Binatang api misterius yang kacau itu tertawa puas. Dengan kemampuan caotik suan fire beast, mudah untuk menipu Sue Chan. Sue Chan Tepat saat Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno hendak kembali ke dunia pangu, sebuah suara agung tiba-tiba memasuki pikirannya. Ini adalah ekspresi Dewa Kuno Sue Chan berubah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba tersedot oleh kekuatan yang tak tertahankan. Saat Dewa Kuno Sue Chan muncul lagi, dia sudah berada di ruang dimensi. Ruang dimensi. Dewa Kuno Sue Chan tertegun. Kemudian, dia bereaksi cepat dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Sue Chan memberi hormat kepada Tuan Muda Ditian. Mengapa Tuan Muda Ditian ada di ruang dimensi? Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno merasa bingung. Bagi Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno dengan hormat memanggilnya Tuan Muda, dapat dilihat bahwa identitas Tuan Muda Ditian sangat mengerikan. Karena identitas Tuan Muda Ditian yang mengerikan, Sue Chan penasaran mengapa dia ada di sini. Sosok itu muncul. Sosok itu adalah orang misterius itu. Orang misterius itu adalah Tuan Muda Ditian. Sue Chan, apa yang kau lakukan di dunia abadi kuno? Tuan Muda Ditian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya bosan dan ingin melihat dunia lain. Namun, saya tidak sengaja menemukan Anda di dunia abadi kuno. Apakah Anda mengenal anak itu? Tuan Muda Ditian, saya diperintahkan untuk melakukan sesuatu di dunia abadi kuno. Saya tidak mengenalnya, jawab Sue Chan dengan hormat. Sudah dipesan. Tuan Muda Ditian sedikit mengernyit dan bertanya, Sue Chan yang bergelar Dewa Kuno datang sendiri, dan Anda diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Bisakah Anda memberitahukan saya? Ini, Sue Chan merasa dilema. Mengapa? Kau bahkan tidak bisa memberitahuku. Tuan Muda Ditian bertanya sambil tersenyum. Sue Chan terkejut. Dia buru-buru berkata dengan hormat, saya tidak berani. Ini terkait dengan kekuatan misterius. Kekuatan misterius ini membuat marah penguasa jiwa iblis dan mempermalukan tetua agung. Puluhan Dewa Kuno bergelar di dunia pangu tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian, kekuatan itu menghilang. Itulah sebabnya saya kembali untuk menyelidiki. Namun, kekuatan itu tidak ada pada orang ini. Oh, begitu kuatnya, Tuan Muda Ditian berpura-pura terkejut. Ia berpikir, seperti yang diduga, ia datang untuk kekuatan misterius itu. 3403. Mengapa kamu tidak memberitahu Kaisar Agung tentang masalah sebesar itu? Tanya Tuan Muda Ditian. Jika Kaisar Agung Dunia Pangu mau membantu, semuanya akan jauh lebih mudah. Tuan Muda Ditian jelas-jelas mencoba mendapatkan informasi darinya. Sue Chan menjawab dengan hormat, penguasa jiwa iblis menyerahkan masalah ini kepada Tetua Agung. Sekarang Tetua Agung tidak dapat menangkapnya dan bahkan dipermalukan, Tetua Agung sangat marah. Agar tidak mengecewakan penguasa jiwa iblis, Tetua Agung tidak memberitahu Kaisar Agung tentang masalah ini. Kekuatan misterius itu seharusnya bersembunyi di suatu tempat di dunia Pangu. Jadi begitu, Tuan Muda Ditian mengangguk sedikit lalu berkata dengan ekspresi tidak tertarik, kalau begitu kalian bisa menyelidikinya perlahan. Dunia abadi kuno terlalu lemah. Aku akan pergi dulu. Setelah itu, Tuan Muda Ditian terbang dan pergi. Pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati, jika memang begitu, selain Tetua Agung, Kaisar Agung dari surga ke-35 dan ke-36 tidak tahu tentang keberadaan kekuatan misterius ini. Orang tua itu dipermalukan dan sebelum dia merebut kekuatan ini, dia pasti tidak akan memberitahu Kaisar Agung tentang hal itu. Kekuatan misterius ini pasti ada di tubuh Feng Wuchen. Bahkan mata langit delapan tandus milikku tidak dapat menemukannya. Tampaknya kekuatan itu telah bersembunyi. Sue Chan tidak menemukan kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen dan pasti tidak akan datang ke dunia abadi kuno di masa mendatang. Kekuatan misterius ini tampaknya lebih kuat dari yang kukira. Kalau tidak, itu tidak akan membuat marah si tua bangka Dimon Soul Sovereign itu. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Ditian semakin penasaran dengan kekuatan misterius di tubuh Feng Wuchen dan ingin mendapatkannya sesegera mungkin. Melihat ke arah Tuan Muda Ditian pergi, Sue Chan menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, apakah benar-benar suatu kecelakaan bahwa Tuan Muda Ditian muncul di ruang dimensi dunia abadi kuno. Baru saja, selain Tian Jian, ada dewa kuno bergelar lainnya. Seorang kultifator dunia abadi kuno tidak mungkin mendapatkan bantuan dari dewa kuno bergelar. Untuk bisa membuat Tian Jian datang sendiri, anak ini tidak mudah. Lupakan saja, waktunya terbatas. Mari kita cari tahu keberadaan kekuatan misterius itu secepatnya. Dengan itu, Sue Chan yang bergelar dewa kuno menghilang. Sebagai perbandingan, kekuatan misterius lebih penting. Karena Feng Wu Chen tidak memiliki kekuatan misterius, Sue Chan yang bergelar dewa kuno tidak perlu tinggal dan memedulikan hal-hal lain. Setelah Sue Chan pergi, sosok Tuan Muda Ditian muncul sekali lagi dengan senyuman di wajahnya. Kekuatan misterius ini hanya bisa jatuh ke tanganku. Tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Tuan Muda Ditian menyeringai dingin. Dia bertekad untuk mendapatkan kekuatan misterius Feng Wu Chen. Tuan Muda Ditian juga dipenuhi rasa percaya diri. Tuan Muda Ditian melambaikan tangannya dengan ringan dan sebuah layar cahaya muncul entah dari mana. Sosok Feng Wu Chen dan Tian Jian yang bergelar dewa kuno muncul di layar cahaya tersebut. Di sebuah gunung surgawi di dunia pangu, Sue Chan yang bergelar dewa kuno juga sedang melihat ke layar cahaya. Di layar cahaya, Tuan Muda Ditian sebenarnya menggunakan layar cahaya untuk melihat Feng Wu Chen. Sepertinya Tuan Muda Ditian juga tertarik dengan kekuatan misterius itu, dan dia tidak melewati dunia abadi kuno tanpa sengaja. Kalau begitu, aku akan memanfaatkan Tuan Muda Ditian untuk mencari kekuatan misterius ini di dunia abadi kuno, dewa kuno darah Zen berpikir dalam hati. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan lembut dan menyingkirkan tirai cahaya itu. Setelah Dewa Kuno Blut Zen pergi, Tian Jian yang bergelar dewa kuno telah mengumpulkan kekuatannya yang mengerikan lagi dan berencana untuk membunuh Feng Wu Chen. Sebelum kau bertindak, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa begitu aku bertindak, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Feng Wu Chen berkata dingin sambil menatap dingin ke arah pedang surgawi bergelar dewa kuno. Kamu sudah hampir mati, tapi kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Kalau saja Sue Chan tidak ikut campur tadi, mayatmu pasti sudah dingin. Tian Jian bergelar dewa kuno berteriak dengan marah dan menunjuk ke seberang angkasa. Desir. Berdengung-berdengung. Energi hijau setebal lengan melesat keluar dan menyerang Feng Wu Chen dengan kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Serangan itu ganas dan ganas, dan kekuatannya tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa itu mencekik. Feng Wu Chen tidak membuang waktu lagi dan segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menyuntikannya ke dalam cincin dewa kuno merah. Cincin dewa kuno bersinar dengan cahaya berdarah seolah-olah telah terbangun. Cincin itu mulai memancarkan aura kuat yang menjadi semakin menakutkan. Kita masih belum tahu mayat siapa yang akan menjadi dingin. Feng Wu Chen menyeringai dingin. Ini adalah cincin dewa kuno berwarna merah. Ekspresi dewa kuno bergelar Tian Jian berubah drastis saat dia melihat cincin dewa kuno berwarna merah di tangan Feng Wu Chen. Apa? Cincin dewa kuno merah? Xuan Hao? Dewa kuno bergelar dan Xuan Yu? Dewa kuno bergelar langsung ketakutan. Dia bahkan bisa memanggil dewa kuno bergelar yang lebih kuat. Leluhur tua mimpi buruk dan yang lainnya ketakutan sekali lagi. Hati kecil mereka tidak tahan lagi. Siapa Feng Wu Chen? Bagaimana dia bisa memanggil dewa kuno bergelar? Apa yang dewa kuno darah Zen katakan kepadanya tadi? Si Tian Feng tercengang. Mungkinkah dewa kuno darah Zen telah memberikan cincin dewa kuno merah ini kepadanya? Yemo berkata dengan sangat takut. Mentalitasnya telah benar-benar runtuh. Bagi mereka, kemunculan cincin dewa kuno berwarna merah tidak diragukan lagi merupakan tanda kematian. Feng Wu Chen ini memang tidak sederhana. Dia sebenarnya memiliki cincin dewa kuno berwarna merah. Siapakah dia sebenarnya? Tuan muda di Tian terkejut sekaligus penasaran. Tian Jian bergelar dewa kuno, jangan ganggu aku. Feng Wu Chen mencibir. Huff, jangan pernah berpikir untuk memanggil. Tian Jian, dewa kuno bergelar, berteriak dengan marah. Kemudian, dia membentuk segel dengan satu tangan dan memadatkan kekuatan yang mengerikan. Kekosongan di bawah kaki Feng Wu Chen langsung membentuk formasi. Kekuatan formasi itu dengan gila-gilaan menekan kekuatan Feng Wu Chen. Tidak bagus. Kekuatanku sedang ditekan. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Sudah berakhir. Kekuatanku terputus. Jing Jian yang bergelar dewa kuno terkejut. Dia segera menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba menghancurkan formasi itu, tetapi tidak berhasil. Api pembersih dewa kuno, kau bahkan tidak bisa menembus level ketujuh pedang astral pedang surgawi dewa kuno bergelar ini. Beraninya kau bermimpi menghancurkan seni pangu. Kata dewa kuno bergelar pedang langit dengan nada meremehkan. Ia tidak menganggap serius api pembersih. Kekuatan garis keturunan Feng Wu Chen sedang ditekan. Pada akhirnya, dia tidak dapat menyalurkan kekuatan garis keturunannya ke dalam cincin dewa kuno. Oh tidak, kekuatan tuanku sedang disegel. Ekspresi Kiyu Tian berubah drastis. Tuanku dalam bahaya, Yan Hu sangat cemas. Kiyu Niu berkata dengan panik, sudah terlambat. Bajingan ini, Jian Chou mengumpat dengan marah. Dia hampir meledak. Pada saat yang genting, kekuatan Feng Wu Chen sedang disegel oleh Tian Jian. Hal ini menyebabkan anggota jiwa naga menjadi sangat cemas. Dengan kekuatanmu, kau ingin memanggil seorang pembantu di hadapan dewa kuno bergelar. Berangan-angan saja, Tian Jian Chou Niu berkata dengan galak. Kekuatan Feng Wu Chen sedang disegel, dan dia tidak bisa memanggil apapun. Sementara itu, kekuatan mengerikan Tian Jian Chou Niu sudah mendekati Feng Wu Chen. Begitu dia terkena, Feng Wu Chen pasti akan mati. Kekuatan misterius itu akan segera muncul. Tuan muda di Tian berkata sambil tersenyum. Ekspresinya penuh dengan antisipasi. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Petir hijau yang mengerikan itu tanpa ampun menyambar Feng Wu Chen yang tidak bisa bergerak. Dengan ledakan keras, kekuatan yang mengerikan itu menelan Feng Wu Chen. Tuanku. Tuan Feng. Semua anggota Dragon Soul mulai berteriak panik, jantung mereka berdetak kencang. Paman Guru, bocah ini memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Dewa kuno Suanyu buru-buru berteriak. 3404. Tubuh abadi. Dewa kuno berjudul Pedang Langit mengerutkan kening, merasa sangat terkejut. Dia telah berada di dunia pangu selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah bertemu siapapun dengan tubuh abadi. Namun, dia pernah bertemu seseorang di dunia abadi kuno. Dewa Pedang Langit bergelar Dewa Kuno, sementara Feng Wu Chen terluka parah, Anda menggunakan kekuatan yang kuat untuk mengendalikannya. Dia tidak akan bisa pulih, leluhur mimpi buruk berkata dengan cepat. Terluka parah. Dewa kuno bergelar Pedang Langit mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu pemuda ini dapat menahan kekuatan Dewa Kuno bergelar? Tidak tidak tidak, bukan itu yang kumaksud. Nightmare Ancestor begitu ketakutan hingga dia menggelengkan kepalanya berulang kali, keringat dingin mengalir di punggungnya. Meskipun dia adalah murid Dewa Kuno Suanyu, jika dia membuat marah Dewa Kuno bergelar Pedang Langit, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Dengan kekuatan Pedang Paman bela diri, Feng Wu Chen tidak akan mampu menahannya. Satu-satunya hal yang menunggunya adalah berubah menjadi abu. Apakah menurutmu dia bisa bangkit kembali setelah berubah menjadi abu? Suan Hao, Dewa Kuno bergelar mencibir. Tuan, jangan remehkan tubuh abadi. Dulu, saat aku bertarung dengan Qiuniu dan yang lainnya, aku juga membunuh mereka. Namun, mereka masih bisa hidup kembali. Leluhur mimpi buruk segera mengirim pesan kepada Dewa Kuno Suanyu. Dewa Kuno Suanyu sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Dia tidak berani mempertanyakan Dewa Kuno bergelar Pedang Langit. Pedang Langit bergelar Dewa Kuno berkata dengan percaya diri, bagaimana tubuh abadi dari dunia abadi kuno dapat menahan kekuatan Dewa Kuno bergelar. Tubuh yang disebut abadi tidak dapat menahan satu pukulan pun saat menghadapi kekuatan absolut. Riak energi yang tak terbayangkan menyelimuti langit dan bumi. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada Feng Wuchen. Bahkan Jingyan, seorang Dewa Kuno bergelar, tidak dapat melepaskan diri dari riak energi yang mengerikan itu. Ayah, Feng, Feng Wuchen sudah meninggal. Si Tian Feng bertanya dengan suara pelan. Wajah pucatnya dipenuhi ketakutan, dan dia kehabisan nafas. Feng Wuchen memiliki tubuh abadi, tetapi aku tidak tahu apakah dia dapat menahan kekuatan Dewa Kuno bergelar Pedang Langit. Si Suan Ming menggelengkan kepalanya dengan linglung, tidak berani mengambil kesimpulan. Tubuh abadi Feng Wuchen seharusnya tidak mampu menahan kekuatan alam pangu, kata Feng Tianji, mencoba menekan rasa takutnya, tetapi dia tidak sepenuhnya yakin. Pedang surgawi berjudul Dewa Kuno memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki tubuh abadi, dia mungkin tidak dapat menahan kekuatan seperti itu, tebak Suge King Huai. Mereka tidak tahu betapa kuatnya tubuh abadi itu. Mereka juga tidak tahu bahwa kekuatan mengerikan dari Tianjian berjudul Dewa Kuno dapat menghancurkan tubuh abadi. Apakah ketua tertinggi dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan? Aku tidak bisa merasakan aura yang mulia. Mungkinkah yang mulia menyembunyikan auranya? Wajah Yanhu dipenuhi ketakutan saat dia bertanya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Panglima tertinggi, bagaimana keadaan Tuan tertinggi? Kiyu Tian bertanya dengan cemas. Ekspresi Jian Chou serius. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Aku tidak bisa merasakannya dengan kekuatan garis keturunanku. Kita hanya bisa percaya pada ketua tertinggi sekarang. Tuan tertinggi pasti baik-baik saja, kata Ye Qing Yu tegas. Itu benar. Tuan tertinggi diberkati oleh surga. Dia pasti akan baik-baik saja, kata Bing Wu dengan suara gemetar. Matanya yang indah dipenuhi air mata dan wajahnya yang cantik sangat pucat. Feng Wuchen, kamu harus selamat. Kamu tidak boleh mati. Bing Wu berdoa dalam hatinya sambil meneteskan air mata di pipinya. Dragon Sol dan yang lainnya sangat khawatir dan panik. Kehidupan dan kematian Feng Wuchen terkait dengan kelangsungan hidup mereka. Waktu berlalu perlahan, riak energi yang mengerikan juga berangsur-angsur menghilang. Getaran di angkasa juga berangsur-angsur meredah. Saya merasakannya. Garis keturunan ketua tertinggi, penguasa tertinggi masih hidup. Jian Chou tiba-tiba berseru kegirangan. Pada saat itu, Jian Chou merasa seolah-olah dia telah kembali dari neraka ke surga. Pemimpin tertinggi masih hidup. Itu hebat. Kiyu Tian dan yang lainnya sangat gembira. Mereka bersorak kegirangan, melampiaskan depresi dan kekhawatiran di hati mereka dengan gila-gilaan. Jing Yan yang bergelar dewa kuno juga hidup. Chou Sitian tertawa gembira. Bing Wu menangis karena bahagia. Aku tahu ketua tertinggi masih hidup. Itu hebat. Itu sungguh hebat. Tuanku yang agung. Tuanku yang agung. Jiwa naga dan raksasa supremasi meraung penuh semangat. Suara mereka yang keras dan jelas mengguncang langit dan bumi saat mereka terbang ke awan. Aura yang bergelora meledak, menggemparkan jiwa setiap orang. Masih hidup berarti masih ada harapan. Feng Wu Chen masih hidup, dan dewa kuno bergelar itu masih hidup. Auranya tidak melemah sedikit pun. Bagaimana ini mungkin? Bahkan kekuatan dewa kuno bergelar ungu tidak mampu menghancurkan tubuh abadi. Siapa Feng Wu Chen ini? Bagaimana dia bisa menahan kekuatan yang begitu mengerikan? Feng Tianji dan yang lainnya tercengang. Ekspresi mereka tak bernyawa, seolah-olah mereka telah membatu. Dia memang masih hidup. Leluhur tua mimpi buruk mengerutkan kening dalam-dalam, merasa sangat tidak berdaya. Bahkan kekuatan Paman Guru tidak mampu membunuhnya. Wajah Xuan Hao yang bergelar dewa kuno dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa bertahan hidup di bawah kekuatan dewa kuno bergelar? Wajah dewa kuno bergelar pedang langit dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, dia merasakan wajahnya terbakar. Pedang langit berjudul dewa kuno, kau tampaknya sangat kecewa. Tawa Samar Feng Wuchen dapat terdengar dari dalam riak energi yang berangsur-angsur menghilang. Tawa Samar Feng Wuchen dipenuhi dengan keyakinan. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa tubuh abadiku tidak mampu menahan kekuatanmu? Bukankah kau mengatakan bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, tubuh abadi tidak akan mampu menahan satu pukulan pun? Tawa mengejek Feng Wuchen terdengar. Wajah dewa kuno berjudul Pedang Langit berkedut hebat, dan dia tampak sangat ganas. Hembusan angin bertiup kencang, menghilangkan riak-riak energi yang melemah. Tiga sosok muncul di garis pandang semua orang. Feng Wuchen, Jing Yan bergelar dewa kuno, dan seorang wanita asing namun sangat cantik berbaju merah. Wanita berbaju merah itu sangat cantik, dan tubuhnya sangat menggerahkan. Seolah-olah dia memiliki persona misterius yang sangat menarik perhatian orang. Wajah cantik seperti itu jarang terlihat di dunia. Wanita berbaju merah itu tidak berekspresi, dan dia memancarkan aura dingin. Dia tidak memancarkan aura apapun, tetapi dia memancarkan perasaan yang sangat kuat. Perasaan itu sangat nyata. Siapa dia? Pandangan semua orang pasti tertuju pada wanita berbaju merah itu. Wow, cantik sekali. Ternyata ada wanita secantik itu di dunia. Bing Wu sangat iri. Ye Qing Yu juga tidak dapat mempercayainya. Dia berkata, Bahkan aku merasa dia sangat cantik. Dia memang sangat cantik, persis seperti istri Tuhan. Mata Cusitian hampir jatuh dari rongganya. Jika aku bisa menikahi wanita secantik itu, bahkan jika aku harus mengorbankan 50 tahun hidupku, aku bersedia. Kaisar pertempuran juga tercengang, dan dia bahkan tidak berkedip. Tepat saat semua orang menatap wanita berpakaian merah itu tanpa bisa menahan diri, hawa dingin yang menggetarkan jiwa dan menusuk tulang langsung menyelimuti seluruh ruangan, membuat semua orang ketakutan. Dia tidak mungkin dewa kuno bergelar yang dipanggil Feng Wu Chen, kan? Iemo tiba-tiba berseru. Apa? Dewa kuno yang bergelar? Bagaimana itu mungkin? Bukankah kekuatan Feng Wu Chen disegel? Bagaimana dia bisa memanggilnya? Dia, dia adalah dewa kuno bergelar merah. Semua orang bereaksi dan mereka semua tercengang. 3.405 Oh, dia benar-benar berhasil memanggil dewa kuno bergelar, dan itu adalah seorang wanita. Ini adalah aura garis keturunan dewa Jurang Es Luan. Ras yang sudah punah ternyata punya wanita secantik itu. Bahkan di dunia pangu, jarang sekali kita bisa melihatnya. Pedang langit tidak sebanding dengan dewa kuno bergelar berwarna merah. Sepertinya aku pernah melihat wanita cantik yang dingin ini di suatu tempat sebelumnya. Siapa namanya? Tuan Muda Ditian menatap wanita berbaju merah itu dengan kaget. Dia juga sangat tertarik dengan mata indahnya, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya. Wanita berpakaian merah itu cantik, tetapi dia sedingin es. Dia memberi orang perasaan bahwa mereka telah tiba di dunia es dan salju. Setelah menebak identitasnya, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Dingin sekali sampai-sampai jiwa mereka gemetar. Aku tidak percaya bahwa wanita secantik itu sebenarnya adalah dewa kuno bergelar berwarna merah yang menakutkan. Semua orang terkejut dan ketakutan. Sulit dipercaya bahwa wanita muda dan cantik seperti itu benar-benar adalah dewa kuno bergelar berwarna merah. Paman Juru Selamat, siapa dia? Wajah Swan Hao yang bergelar dewa kuno dipenuhi ketakutan. Meskipun dia tidak tahu latar belakang wanita berpakaian merah itu, dia bisa menebak bahwa dia adalah dewa kuno yang bergelar. Meskipun wanita berpakaian merah itu menyembunyikan aura yang mengerikan, auranya yang kuat sungguh mengerikan. Dia tampak muda dan cantik, tetapi dia telah mengalami situasi hidup dan mati yang belum pernah dialami banyak orang. Dia telah membunuh banyak ahli. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki aura yang begitu kuat. Ekspresi dewa kuno berjudul Pedang Langit sangat jelek. Dia menatap dingin ke arah wanita berpakaian merah itu seolah-olah dia mengenalnya. Wanita berpakaian merah adalah alasan mengapa Feng Wuchen dan Jing Yan tidak terluka. Wanita berpakaian merah itu adalah dewa kuno bergelar berwarna merah yang dipanggil Feng Wuchen. Melihat ekspresi jelek dewa kuno berjudul Pedang Langit, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Dewa kuno berjudul Pedang Langit, apakah kamu mengenali orang ini? Dewa kuno bergelar Pedang Langit mengabaikan Feng Wuchen. Dia menatap dingin ke arah wanita berpakaian merah itu, tatapannya tak pernah lepas darinya. Paman bela diri, katakan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa kuno Suanyu berkata dengan suara rendah. Dia sangat cemas. Dewa kuno bergelar Pedang Langit hanyalah puncak dewa kuno bergelar ungu. Bahkan jika dia memiliki kekuatan dewa kuno bergelar berwarna merah, dia baru saja melangkah ke dalamnya. Dia jauh dari sebanding dengan dewa kuno bergelar berwarna merah sejati. Saat wanita berpakaian merah itu muncul, Tian Jian yang bergelar dewa kuno langsung terdiam. Setelah sekian lama, Tian Jian berjudul Dewa kuno akhirnya berkata, Hong Ji. Hong Ji, wajah Suan Hao yang bergelar dewa kuno berubah drastis, dan dia berseru kaget, Luan ilahi pemusnahan es. Dia, dia adalah Putri Kaisar Sen Luan. Putri Kaisar Luan, Dewa kuno Suanyu ketakutan setengah mati. Leluhur mimpi buruk iblis dan yang lainnya melihat ekspresi ketakutan Dewa kuno Suan Hao dan Dewa kuno Suanyu, dan mereka sangat ketakutan. Mereka semua menebak identitas mengerikan Hong Ji. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, sepertinya kalian berdua saling kenal. Melirik dingin ke arah Feng Wuchen, Dewa kuno berjudul Pedang Langit berkata dingin, aku tidak menyangka kau bisa memanggil Dewa kuno berjudul Hong Ji. Pedang Langit berjudul Dewa kuno sebenarnya penasaran dari mana Feng Wuchen mendapatkan cincin ibu jari Dewa kuno. Lagi pula, Ras Ice Annihilation Divine Luan sudah punah bertahun-tahun lamanya, dan Feng Wuchen tidak mungkin memiliki cincin ibu jari Dewa kuno milik Hong Ji. Kau tampaknya sangat takut pada Hong Ji yang bergelar Dewa kuno, Feng Wuchen mencibir, senyum puas tersungging di wajahnya. Dewa kuno bergelar Pedang Langit menyipitkan matanya dan berkata dengan kejam, Nak, Dewa kuno bergelar ini juga memiliki kekuatan Dewa kuno bergelar merah. Hong Ji mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan santai, sulit untuk mengatakannya. Hong Ji, jika kau bersikeras ikut campur, Sekte Pedang Langit mendalam tidak akan takut padamu. Dewa kuno bergelar Pedang Langit berkata dengan kejam, auranya tiba-tiba berubah. Berdengung, berdengung. Pedang Langit berjudul Dewa kuno mengerahkan seluruh kekuatannya, dan aura serta kekuatan yang lebih mengerikan pun meledak dengan dahsyat. Cahaya biru yang menyilaukan menyelimuti dunia, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu tanpa henti. Kekuatan bertarungnya yang mengerikan telah mencapai puncak level Dewa kuno bergelar ungu. Pedang Langit berjudul Dewa kuno mengulurkan tangan dan meraih udara, dan sebuah pedang panjang yang indah muncul dalam sekejap. Itu adalah Pedang Abadi Kuno bintang tujuh. Kekuatan bertarung Dewa kuno berjudul Pedang Langit melambung sekali lagi, dan dia langsung menerobos level Dewa kuno berjudul merah. Bunuh dia, Feng Wu Chen mencibir. Ya, Hong Ji menjawab tanpa ekspresi, tetapi suaranya dipenuhi rasa hormat. Jingyan yang bergelar Dewa kuno mencibir, serahkan dua lainnya padaku. Sebagai Dewa kuno bergelar merah, kau benar-benar mendengarkan seorang kultifator dari dunia abadi kuno. Kau benar-benar aib bagi semua Dewa kuno bergelar. Kepunahan Dewa Penghancur S telah membuat keturunan sepertimu melupakan kemuliaan dan martabat Dewa Penghancur S di masa lalu. Kata Dewa kuno berjudul Pedang Langit dengan dingin. Hong Ji tidak mengatakan apa-apa, dan ekspresinya tidak berubah, tetapi udara dingin yang sangat menakutkan menyapu seperti tsunami, dan ruang dunia abadi kuno langsung berubah. Dalam sekejap mata, dunia abadi kuno telah menjadi dunia es dan salju yang luas. Feng Wuchen menatap dunia yang berubah dengan kaget, dan berkata dengan takjub, mengesankan, dunia ini berubah menjadi dunia es dan salju dalam sekejap. Melihat ini, para anggota Jiwa Naga, leluhur mimpi buruk, dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Seperti yang diharapkan dari keturunan Dewa Penghancur S Luan, kekuatan elemen esnya sangat mendominasi. Jing Yan yang bergelar Dewa kuno terkejut. Hong Ji, kekuatan atribut esmu memang luar biasa. Namun, tidak akan semudah itu bagimu untuk menghancurkan Pedang Biduk Surgawi milik Dewa Kuno bergelar level 9 milikku. Kata Dewa Kuno bergelar Pedang Langit dengan dingin. Dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Hong Ji melirik Dewa Kuno bergelar Pedang Langit dan berkata dengan dingin, Belum lama ini, aku membunuh seorang bajingan tua bernama Lei Qianjue, dan dia juga mengatakan bahwa dia berasal dari sekte Pedang Langit. Apa? Dewa Kuno berjudul Pedang Langit, Dewa Kuno berjudul Xuan Hao, dan Dewa Kuno berjudul Xuan Yu semuanya terkejut. Jingyan yang bergelar Dewa Kuno terkejut, dan berkata, dia membunuh Lei Qianjue. Bajingan tua itu adalah Dewa Kuno bergelar emas. Mungkinkah? Tetua Agung, Tetua Agung terbunuh, Dewa Kuno bergelar Pedang Langit ketakutan, dan rasa gelisah yang kuat muncul di hatinya. Tianjian yang bergelar Dewa Kuno telah menyadari sesuatu. Saat Hong Ji berbicara, dia melepaskan aura yang menakutkan, dan aura S yang menakutkan itu menjadi puluhan kali lebih kuat. Suara mendesing. Sosok cantik Hong Ji berubah menjadi sambaran petir putih dan melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Jingyan yang bergelar Dewa Kuno juga melesat keluar pada saat yang sama, dan auranya yang mengerikan terkunci pada Xuan Hao yang bergelar Dewa Kuno dan Xuan Yu yang bergelar Dewa Kuno. Pedang Ki Perisai Surgawi. Pedang Langit berjudul Dewa Kuno terkejut, dan dia meraung saat dia dengan cepat membentuk sembilan lapis pedang Ki Perisai Surgawi. Sosok cantik Hong Ji muncul di hadapan Dewa Kuno berjudul Pedang Langit dalam sekejap, dan dia mengulurkan tangan sehalus batu giyok. Apakah sembilan lapis pedang Ki Perisai Surgawi sekuat itu? Hong Ji berkata dengan dingin. Mendesis. Saat aura dingin yang mengerikan menyentuh sembilan lapis Perisai Surgawi Ki Pedang, aura itu membeku. Apa? Pedang Langit berjudul Dewa Kuno terkejut, dan dia berkata dengan ngeri, kekuatan ini adalah Dewa Kuno berjudul Emas. Bagaimana ini mungkin? 3406. Dia adalah Dewa Kuno bergelar emas. Sudah berakhir, Pedang Langit bergelar Dewa Kuno bukanlah tandingan Dewa Kuno bergelar emas. Bagaimana Feng Wuchen bisa memanggil Dewa Kuno bergelar yang begitu mengerikan? Xuan Hao, Dewa Kuno bergelar, Dewa Kuno Xuan Yu, dan leluhur tua mimpi buruk iblis berserungeri. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Pedang Langit bergelar Dewa Kuno bukanlah tandingan Dewa Kuno bergelar merah, apalagi Dewa Kuno bergelar emas. Kekuatan yang mengerikan. Dia sekuat Dewa Kuno bergelar jiwa. Seru Kiyu Tian ngeri. Matanya hampir keluar dari rongganya. Jian Chou tak dapat menahan diri untuk berseru. Dewa Kuno bergelar emas. Dia jauh lebih kuat dari bajingan itu. Para Dewa Kuno bergelar yang dipanggil oleh Tuan memang berbeda. Hong Ji, Sang Dewa Kuno bergelar akan menghadapi bajingan itu. Jing Yan, Sang Dewa Kuno bergelar akan menghadapi Xuan Hao, Sang Dewa Kuno bergelar dan yang lainnya. Kita pasti menang. Chu Sitian sangat gembira. Master Abadi Kuno Yan Chen tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Feng. Kekuatan Dewa Kuno bergelar emas milik Hong Ji membuat Kiyu Tian dan yang lainnya merasa tenang. Grand, Grand Elder benar-benar dibunuh olehnya, Xuan Hao, Dewa Kuno bergelar, berkata dengan ngeri. Jelas, dia tidak mempercayainya. Sepuluh lapisan pedang ki milik Lei Kian Jue tidak dapat menghalangi kekuatanku. Apa kau pikir kau bisa? Hong Ji berkata dingin dengan nada meremehkan dalam suaranya. Ledakan. Buang. Kekuatan tipe S yang mengerikan meledak dan menghancurkan sembilan lapisan ki pedang Dewa Kuno berjudul Pedang Langit. Pada saat yang sama, Pedang Langit memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Sungguh kekuatan tipe S yang mendominasi. Dewa Kuno berjudul Pedang Langit merasa ketakutan. Dewa Kuno bergelar Hong Ji menyerang dengan telapak tangannya, dan energi dahsyat meledak. Apa? Wajah Dewa Kuno berjudul Pedang Langit berubah lagi. Dia segera membentuk jari pedang dan menembakkan puluhan pedang energi yang mengerikan. Namun, pedang energi itu hancur oleh kekuatan mengerikan Hong Ji. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ledakan. Buang. Kekuatan mengerikan yang mampu menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan tanpa ampun menyerang tubuh Dewa Kuno bergelar Tian Jian, menyebabkan dia kembali memuntahkan darah. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak ngeri. Mampu membuat Dewa Kuno bergelar Pedang Langit memuntahkan darah hanya dengan auranya saja, orang bisa melihat betapa mengerikan kemampuan Hong Ji. Dalam waktu kurang dari satu menit, pedang surga berjudul Dewa Kuno telah terluka parah oleh Hong Ji. Sialan. Dewa Kuno bergelar Pedang Langit menggertakkan giginya. Kekuatan mengerikan Hong Ji telah membuat Pedang Langit menjadi marah. Ledakan. Pupu. Pada saat yang sama, Dewa Kuno Suan Hao dan Dewa Kuno Suan Yu juga terluka parah oleh Jing Yan. Menghadapi kekuatan mengerikan dari api pembersih, Dewa Kuno Suan Yu Lang Sung Pingsan. Suan Hao, seorang Dewa Kuno bergelar, tidak berdaya untuk melawan. Tuan, Patriark mimpi buruk segera terbang keluar karena ketakutan. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan? Mau Kian Xiao panik, wajahnya pucat dan pikirannya kosong. Ketika Pedang Surgawi berjudul Dewa Kuno muncul, mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat menghancurkan jiwa naga sepenuhnya. Namun, tidak seorang pun dari mereka menyangka bahwa Feng Wu Chen benar-benar akan memanggil Dewa Kuno berjudul yang bahkan lebih mengerikan. Suan Hao bergelar Dewa Kuno, Dewa Kuno ini akan mengambil nyawamu. Suara dingin dan penuh pembunuhan Jing Yan bergema. Paman bela diri, cepat selamatkan aku, Suan Hao, Sang Dewa Kuno berteriak ketakutan. Apa? Dewa Kuno bergelar Pedang Langit terkejut. Dia berbalik dan berteriak dengan marah, kamu berani membunuh anggota sekte Pedang Langitku yang mendalam. Dewa Kuno bergelar ini pasti tidak akan memaafkanmu. Berharap. Desir. Cahaya kemasan menyambar, dan darah menyembur keluar saat kepala Suan Hao bergelar Dewa Kuno terbang ke udara. Suan Hao yang bergelar Dewa Kuno telah mati. Satu terbunuh, Feng Wu Chen menyeringai. Suan Hao, Pedang Langit berjudul Dewa Kuno meraung dengan marah. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, jadi mengapa kamu peduli dengan kehidupan orang lain? Bukankah seharusnya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri? Jing Yan mencibir sambil dengan percaya diri membuang darah dari pedangnya. Berharap. Berdengung. Setelah menatap dingin ke arah Dewa Kuno Suan Yu yang tak sadarkan diri, Dewa Kuno yang terhormat Jing Yan mengarahkan jarinya, dan seberkas energi yang mengerikan tanpa ampun menembus jantung Dewa Kuno Suan Yu sebelum leluhur mimpi buruk sempat bereaksi. Dewa Kuno Suan Yu telah mati. Dewa Kuno Suan Yu yang tidak sadarkan diri bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Mereka berdua telah dibunuh dengan muda oleh Dewa Kuno bergelar milik Jing Yan, dan para anggota jiwa naga bersorak kegirangan seolah-olah mereka telah memenangkan lotre. Tuan, leluhur mimpi buruk iblis ketakutan setengah mati. Tidak masuk akal, kamu mencari kematian. Pedang langit berjudul Dewa Kuno merauh marah, niat membunuhnya yang mengerikan terkunci pada Jing Yan saat ia bersiap menyerang. Akan tetapi, saat hendak menyerang, Pedang langit berjudul Dewa Kuno tertegun. Pada saat itu, Hong Ji berada tepat di belakang Dewa Kuno berjudul Pedang Tian. Aura pembunuhnya yang dingin membuat Dewa Kuno berjudul Pedang Tian gemetar ketakutan. Tekanan yang tak terbayangkan itu membuatnya merasa tak berdaya. Hong Ji mencengkram pedang esnya dan menebasnya tanpa ampun. Pedang langit berjudul Dewa Kuno sudah merasa seperti tercekik, dan keinginannya untuk hidup membuatnya berbalik dan menangkis dengan pedangnya. Desir. Pedang es Hong Ji benar-benar menembus pedang pangu milik Dewa Kuno Pedang Langit. Pada saat itu, Dewa Kuno Pedang Langit ketakutan setengah mati. Begitu pedang es itu menebas, cahaya putih menembus tubuh Dewa Kuno Pedang Langit. Apa yang baru saja terjadi? Apakah pedang es langsung berubah menjadi air? Kalau tidak, bagaimana mungkin aku tidak bisa menghalanginya? Dewa Kuno berjudul Pedang Langit berpikir dengan kaget. Hong Ji berkata dengan dingin, sekte mendalam Pedang Langit telah dihancurkan. Apa? Pedang Langit berjudul Dewa Kuno tercengang. Sementara dia tertegun, ekspresi Dewa Kuno berjudul Pedang Langit berubah sekali lagi, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Detik berikutnya, darah menyembur keluar dari lintasan cahaya putih, dan tubuhnya terbelah dua. Auranya langsung menghilang. Pedang Hong Ji telah membelah Pedang Langit berjudul Dewa Kuno menjadi dua. Pedang Langit berjudul Dewa Kuno telah mati. Pedang Langit berjudul Dewa Kuno bahkan tidak sempat menampakkan ekspresi ketakutan dan putus asa, dia juga tidak sempat memikirkan apa yang baru saja terjadi. Skyswot tidak merasakan apa-apa ketika cahaya putih yang mengerikan itu menembus tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Nightmare Patriarch dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas isi perut mereka. Ketakutan yang mereka rasakan tidak dapat dijelaskan. Sangat, sangat kuat, dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun, kata Jian Chou dengan suara gemetar. Dia ketakutan sekaligus gembira. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Rainbo Ji dengan mudah membunuh Dewa Kuno bergelar berwarna ungu dengan serangan biasa, kata Qiyu Tian dengan ekspresi tercengang. Terlalu, terlalu mengerikan, pelindung Tianhen menelan ludah karena takut. Nightmare Patriarch, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanmu sekarang adalah orang itu. Namun, dia tampaknya tidak peduli dengan hidup dan matimu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Kemudian, dengan lambayan tangannya, cincin penyimpanan Pedang Langit berjudul Dewa Kuno dan dua lainnya terbang mendekat. Dengan matinya Dewa Kuno bergelar Pedang Langit, Patriarch Mimpi Buruk dan yang lain benar-benar putus asa dan sudah menyerah untuk melawan. 3407 Jika kau ingin membunuhku, lakukan saja sesukamu. Leluhur tua Mimpi Buruk dan yang lainnya menyerah untuk melawan. Di hadapan Dewa Kuno bergelar, perlawanan adalah sia-sia. Kamu membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka dan menggunakan mereka untuk berurusan denganku. Sekarang, kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka. Feng Wuchen menatap kehampaan dan bertanya kepada pria misterius itu dengan senyum dingin. Bisakah Feng Wuchen merasakan para ahli dari lapangan pangu? Hong Ji bingung. Lagi pula, dia tidak bisa merasakan apapun. Namun, tidak ada jawaban. Tuan Muda Ditian juga tidak menjawab. Dasar bocah sampah. Apa gunanya menyelamatkan mereka? Kamu hanyalah Dewa Kuno bergelar emas. Bagaimana kamu bisa begitu sombong? Tuan Muda Ditian tersenyum. Dia sama sekali tidak menganggap serius Hong Ji. Namun, saya penasaran. Bagaimana seorang kultivator dari dunia abadi kuno bisa memiliki cincin Dewa Kuno dari Dewa Kuno bergelar? Bagi Dewa Kuno bergelar, cincin Dewa Kuno lebih penting daripada nyawa mereka. Mereka tidak akan memberikannya begitu saja. Dunia abadi kuno tidak memiliki seni penciptaan pangu. Kekuatan kuno dan kekuatan garis keturunannya berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan ilahi kuno dari Medan Pangu. Apakah bocah ini juga dari Medan Pangu? Dan dia memiliki status yang tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki cincin Dewa Kuno. Tuan Muda Ditian tidak dapat memikirkan hal lain selain ini. Jika dia berasal dari dunia abadi kuno, mustahil baginya untuk memiliki sesuatu yang bahkan para ahli top di Medan Pangu tidak memilikinya. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Setelah terdiam cukup lama, Feng Wuchen menyeringai dingin. Momong-momong, aku akan memberitahumu bahwa kekuatan di belakangmu, klan serigala langit bayangan petir, telah musnah. Semua orangmu telah terbunuh. Jing Yan, lakukanlah. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Dia terlalu malas untuk melakukannya sendiri. Baiklah. Jing Yan mengangguk sedikit. Nightmare Old Ancestor dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang melawan. Bahkan jika mereka tidak ingin mati, mereka putus asa. Wus. Wus. Aduh. Dewa Kuno berjudul Api Pembersih melambaikan tangannya, dan puluhan pedang energi yang mengerikan melesat keluar, membawa serta ledakan sonic yang menusuk telinga dan serangan yang mengerikan. Ruang dunia abadi kuno bergetar hebat. Keputus asaan pun melanda. Desir. Puluhan pedang energi langsung menembus jantung Nightmare Patriarch dan para ahli lainnya. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan roh primordial mereka di tempat. Leluhur tua mimpi buruk dan puluhan ahli top lainnya telah tewas dalam sekejap. Aura menakutkan itu menghilang pada saat yang sama. Klan belalang setan telah dihancurkan. Aula suci abadi, Aula guzun, Aula suci jurang surga, Istana abadi hantu dunia bawah, Aula suci tertinggi, Istana abadi cahaya surgawi, dan golongan lainnya turut hancur. Leluhur tua mimpi buruk dan yang lainnya semuanya telah terbunuh. Kita menang, teriak Jian Chou dengan penuh semangat. Sorak sore gila menembus awan, seolah memberitahu seluruh dunia abadi kuno bahwa jiwa naga telah mengalahkan lawan yang kuat, dan bahwa jiwa naga adalah eksistensi terkuat. Jiwa naga, raksasa, Istana abadi kuno, dan para ahli dari lima ras semuanya bersorak kegirangan. Seolah-olah mereka telah tiba di surga. Setelah mengalami ketakutan, keputus asaan, kekhawatiran, ketakutan, dan kepanikan, mereka akhirnya menyambut fajar kemenangan. Aura penghalang telah menghilang. Feng Wuchen segera merasakan bahwa penghalang yang menutupi dunia abadi kuno tiba-tiba menghilang. Binatang api Keosuan, apakah orang itu masih berada di ruang dimensi? Feng Wuchen bertanya. Dia telah mengawasimu. Suara Keosuan Fire Beast yang tidak sabar terdengar. Pada saat kritis, dia bahkan tidak bergerak, dia juga tidak mengirim siapapun untuk membantu. Apa yang dia coba lakukan? Feng Wuchen diam-diam bingung. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen menghadapi musuh seperti itu. Bahkan Keosuan Fire Beast tidak dapat melihat kultifasi orang ini. Dia jelas bukan orang biasa. Dia tidak bergerak, juga tidak menanggapi. Apa yang dia takutkan? Feng Wuchen bingung. Tuanku, jiwa naga kita telah meraih kemenangan besar. Apakah Anda ingin mengadakan perjamuan untuk merayakannya? Tanya Jian Chou dengan penuh semangat. Ya, tentu saja. Feng Wuchen tertawa gembira, turunkan perintah untuk segera mengadakan perjamuan untuk merayakannya. Ya. Jian Chou menjawab dengan penuh semangat dan segera memerintahkan anggota jiwa naga untuk kembali ke istana surgawi kaisar. Feng Wuchen, aku khawatir masalah ini belum berakhir. Kita tidak tahu siapa orang misterius di balik ini, tetapi satu hal yang pasti. Orang ini tidak akan berhenti di sini. Jing Yan, dewa kuno bergelar, berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen menganggup pelan dan berkata, aku tahu. Namun, jika dia tidak menunjukkan dirinya, kita tidak akan tahu identitas dan tujuannya. Feng Wuchen, bisakah kau memberitahuku sekarang? Hong Ji bertanya dengan dingin. Aku juga punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepadamu. Namun, ini bukan tempat untuk berbicara. Kembalilah bersamaku terlebih dahulu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Di ruang dimensi. Tuan muda di Tian tersenyum tipis, Feng Wuchen, kebahagiaanmu tidak akan lama lagi. Tanpa bantuan dewa kuno bergelar, aku ingin melihat bagaimana kamu akan melawan para kultifator dunia pangu. Aku tidak menunjukkan diriku karena aku tidak ingin orang lain ikut campur. Aku juga tidak ingin Kaisar Agung mengetahuinya. Sambil berkata demikian, Tuan muda di Tian menjentikan jarinya. Desir. Sosok itu muncul dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan muda. Awasi dua dewa kuno bergelar dari dunia abadi kuno. Begitu mereka kembali ke dunia pangu, jebak mereka. Tuan muda di Tian memerintahkan. Ya, Tuan muda, Tuan muda, orang yang datang itu berkata dengan hormat, dan segera menghilang. Ini sangat membosankan. Tuan muda di Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan mengerutkan kening. Kekuatan garis keturunan Feng Wuchen mengandung banyak aura garis keturunan. Meskipun telah menyatu, aku masih bisa merasakan jejaknya. Mungkin aku bisa mengetahui identitasnya dari aura garis keturunan ini. Setelah mengatakan ini, Tuan muda di Tian menghilang. Istana Kaisar Surgawi. Penguasa Jiwa Naga sudah menyiapkan perjamuan. Di aula, Feng Wuchen sudah memberitahu Hong Ji tentang masalah tersebut. Apakah tamu? Setelah mendengar ini, Hong Ji sangat terkejut dan emosional. Dia bertanya, apakah Kaisar Jiwa Pedang masih hidup? Jangan terlalu emosional. Feng Wuchen tersenyum tipis, itu benar. Kaisar Jiwa Pedang memang masih hidup. Namun, dia terjebak di suatu tempat dan kami tidak dapat menyelamatkannya. Kau yakin tidak berbohong padaku? Hong Ji bertanya cepat. Apa yang dikatakan Feng Wuchen benar? Kata Jing Yan. Itu hebat. Juru selamat kita masih hidup. Hong Ji begitu bahagia hingga menangis. Mata si cantik es itu benar-benar basah. Juru selamat. Jing Yan menatap Hong Ji dengan kaget. Feng Wuchen juga menatap Hong Ji dengan kaget. Dulu, ketika Dewa Laut Es Luan dihancurkan, Kaisar Jiwa Pedang menyelamatkanku dan aku selamat. Sebagai balasannya, aku memberikan cincin Dewa Kuno kepada Kaisar Jiwa Pedang, jawab Hong Ji. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup lalu bertanya, Hong Ji, saat kamu berada di dunia pangu, apakah kamu mendengar tentang Dewa Kuno bergelar? Saya mendengar tentang itu. Hong Ji menganggup dan berkata, pertempuran jiwa berjudul Dewa Kuno telah diburu sebelumnya. Sekarang, dia telah mengumpulkan banyak ahli, termasuk Dewa Kuno berjudul berwarna hitam. Selain itu, mereka semua adalah Dewa Kuno berjudul kuno, tetapi mereka tidak melakukan serangan balik. Dewa Kuno bergelar kuno, wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. 3408 Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang telah mengumpulkan semua Dewa Kuno bergelar dari saman kuno. Ini berarti Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang tidak dalam bahaya. Sepertinya kekhawatiranku tidak ada gunanya. Feng Wuchen merasa lega, setidaknya dia tahu bahwa Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang tidak dalam bahaya. Ini tentu saja merupakan kabar baik. Jika dia menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan, Feng Wuchen tidak perlu khawatir untuk memanggil Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang. Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang adalah murid kaisar jiwa pedang. Tidak sulit baginya untuk mengumpulkan semua Dewa Kuno bergelar dari saman kuno. Tampaknya ada banyak penolong yang kuat. Feng Wuchen diam-diam senang. Dewa Kuno bergelar jiwa pejuang cukup bergengsi di Medan Pangu. Bahkan tetua agung dari 33 tingkat surga, yang bertanggung jawab atas Dewa Kuno bergelar, tidak berani menyentuhnya, lanjut Hong Ji. Kalau begitu aku merasa lega. Feng Wuchen menganggup pelan dan menatap Hong Ji. Ia tersenyum tipis dan berkata, Hong Ji, terima kasih atas bantuanmu. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Jika Feng Wuchen tidak memanggil Hong Ji dan binatang api misterius caotik tidak campur tangan, konsekuensinya pasti sudah jelas. Akan ada banyak korban dan darah akan mengalir seperti sungai. Hong Ji menatap Feng Wuchen dan bertanya, bagaimana kamu mendapatkan kekuatan garis keturunan Kaisar Jiwa Pedang? Aku akan memberitahumu saat aku punya kesempatan. Sekarang bukan saatnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wuchen tidak bermaksud memberitahu siapapun tentang pagoda reinkarnasi. Bahkan istrinya, Ling Xiao Xiao, tidak tahu tentang pagoda reinkarnasi. Semakin sedikit orang yang tahu, maka akan semakin aman. Desir Ketika dia berbicara sampai di sini, Feng Wuchen menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya merah darah melesat keluar dan langsung memasuki ruang di antara kedua alis Hong Ji. Apa ini? Tanya Hong Ji. Wajah Hong Ji berubah drastis. Dia berkata dengan tidak percaya, Apa? Apa yang terjadi? Kekuatan garis keturunanku telah meningkat. Kekuatan garis keturunan Hong Ji melonjak dengan kecepatan yang gila. Peningkatan kekuatan garis keturunan juga menyebabkan kultifasinya meningkat. Kekuatan garis keturunan meningkat. Wajah Jing Yan memucat karena ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen dengan kaget dan berkata dengan kaget, Kamu. Kamu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan garis keturunanmu. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung? Kau benar? Garis keturunan Kaisar Iblis Agung dapat membantu ras lain meningkatkan garis keturunan mereka. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Garis keturunanku mengandung garis keturunan Kaisar Iblis Agung. Garis keturunan Kaisar Iblis. Tidak heran kekuatan garis keturunanmu begitu mengerikan. Wajah Hong Ji dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap Feng Wuchen. Ketika aku membantumu meningkatkan garis keturunanmu, aku merasa bahwa garis keturunanmu telah ditingkatkan sekali. Tampaknya Kaisar Iblis membantu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ketika Dewa Jurang Esluan diserang oleh musuh yang kuat, Kaisar Iblis Agung sedang menyendiri dan tidak dapat melindungi ras kita. Itulah sebabnya dia membantuku meningkatkan garis keturunanku untuk menghiburku, jawab Hong Ji. Feng Wuchen menganggup dan berkata, semua binatang buas dan binatang buas eksotis adalah orang-orang Kaisar Iblis Agung. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melindungi rasmu. Ras Dewa Jurang Esluan sangat kuat, dan Kaisar Agung Dewa Jurang Esluan bahkan lebih mengerikan. Musuh macam apa yang bisa membunuh Dewa Jurang Esluan? Jing Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua Kaisar Agung, jawab Hong Ji. Kata-kata sederhana ini membungkam mulut Dewa Kuno bergelar Jing Yan. Ahli alam Kaisar Agung mana yang tidak melewati berbagai situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai alam ini? Setiap ahli yang telah mencapai alam Kaisar Agung adalah eksistensi yang menakutkan. Semua orang di bawah Kaisar Agung adalah semut. Dua Kaisar Agung begitu menakutkan sehingga satu Kaisar Agung tidak dapat melawan mereka. Dewa Jurang Esluan tidak dapat menahan serangan dua Kaisar Agung. Jangan bicarakan masa lalu yang menyedihkan. Setelah perjamuan, kalian berdua bisa kembali ke alam Pangu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Pada saat ini, puluhan ribu orang telah berkumpul di Istana Kaisar Surgawi. Alun-alun yang luas dan berbagai istana dipenuhi dengan pesta-pesta. Suasananya sangat meriah. Jiwa Naga, Raksasa, Istana Abadi Kuno, Kuil Sinra, Istana Kaisar Kegelapan, dan para pemilik toko restoran angin semuanya datang ke Istana Kaisar Surgawi. Ini adalah hal paling membahagiakan yang pernah terjadi sejak berdirinya Dragon Soul. Perjamuan besar berlangsung selama empat jam. Kemenangan dalam pertempuran besar membuat semua orang sangat bahagia. Alam Pangu, tingkat 30. Hong Ji dan Jing Yan muncul. Level 30 sudah lama tidak ada di sini. Masih sama saja, kata Hong Ji dingin sambil melihat sekeliling. Jing Yan berkata dengan ekspresi serius, Hong Ji, kamu harus berhati-hati. Jika kita ikut campur, orang misterius yang berurusan dengan Feng Wuchen mungkin akan menyerang kita juga. Tidak mungkin, tapi pasti. Tepat saat Jing Yan selesai berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Hong Ji mengerutkan kening sambil berteriak dingin. Dia segera mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan. Seperti yang diduga, sepertinya ada yang mengawasi kita. Wajah Jing Yan menjadi gelap. Dia tidak menyangka musuh akan menemukan mereka secepat itu. Kau telah menghancurkan rencana Tuhan. Apa kau masih berpikir kau bisa lolos tanpa cedera? Sebuah suara dingin dan mematikan terdengar. Desir, desir. Bayangan hitam aneh melintas terus-menerus dengan kecepatan yang mengerikan. Hong Ji dan Jing Yan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Jelaslah bahwa kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Hong Ji. Kekuatan orang ini mengerikan. Wajah Jing Yan berubah lebih buruk. Keringat dingin membasahi punggungnya saat rasa tak berdaya yang kuat membuncah di hatinya. Hong Ji mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Aku tidak bisa merasakan kehadiran orang ini. Dia setidaknya adalah dewa kuno bergelar putih. Dewa kuno bergelar putih. Wajah Jing Yan berubah drastis saat dia berpikir, Mungkinkah guru di belakangnya adalah dewa kuno bergelar hitam? Atau seorang ahli kaisar agung? Semakin Jing Yan memikirkannya, semakin takut pula dia. Siapa ini? Apa gunanya bersikap licik? Keluarlah jika kau punya nyali. Hong Ji berteriak dingin saat aura pembunuh yang mengerikan meledak. Kau tidak punya hak untuk tahu. Aku tidak peduli dengan dewa kuno bergelar emas. Sebuah suara dingin terdengar. Ledakan, 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 ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Hong Ji dan Jing Yan keduanya memuntahkan darah dan pingsan di tempat. Bahkan seseorang sekuat Hong Ji tidak dapat merasakan serangan musuh. Dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan orang tersebut. Desir. Sosok itu muncul. Dengan lambayan tangannya, Hong Ji dan Jing Yan yang tak sadarkan diri terperangkap oleh suatu kekuatan. Tuan Muda, saya telah menangkap mereka berdua. Haruskah kita membunuh mereka? Pria itu segera mengirim pesan kepada Tuan Muda di Tian. Mereka masih berguna. Sayang sekali kalau membunuh mereka. Suara Tuan Muda di Tian terdengar. Jaga ruang dimensi alam surgawi kuno. Laporkan kepadaku segera jika ada orang dari alam surgawi kuno yang menuju ke alam surgawi kuno, kata Tuan Muda di Tian. Dimengerti. Jawab pria itu dengan hormat. 3409. Surga ke-36. Di sebuah gunung surgawi, Tuan Muda di Tian sedang berbicara dengan seorang tetua berambut putih. Tuan, tidak semudah itu untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Sudah bertahun-tahun, tetapi saya masih belum melangkah ke alam Kaisar Agung. Tuan Muda di Tian tersenyum pahit. Penatua berambut putih itu adalah guru dari Tuan Muda di Tian, seorang ahli alam Kaisar Agung tingkat atas. Sang tetua membelai janggut putihnya dengan lembut dan tersenyum tipis, kau terlalu suka bermain-main. Jika kau berusaha lebih keras, kau mungkin telah berhasil menembus alam Kaisar Agung. Oh ya, Tuan, selain garis keturunan alam Kaisar Iblis, ras apa lagi yang memiliki garis keturunan terkuat? Tuan Muda di Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Alam Kaisar Iblis adalah leluhur semua binatang buas, sembilan surga dunia bawah Luan. Selain dia, hanya Dewa Jurang S. Luan dan Raja Krakaisar yang memiliki garis keturunan terkuat. Meskipun ras lain kuat, garis keturunan mereka jauh lebih rendah. Tetua itu berkata dengan lemah. Tidak ada yang lain. Tuan Muda di Tian tercengang dan berpikir dalam hati, garis keturunan Feng Wuchen lebih kuat dari Dewa Jurang S. Luan, tapi itu bukan garis keturunan Raja Krakaisar. Apa itu? Yang tidak diketahui Tuan Muda di Tian adalah bahwa garis keturunan Dewa Naga milik Feng Wuchen lebih kuat daripada garis keturunan alam Kaisar Iblis. Bahkan gurunya tidak tahu tentang keberadaan garis keturunan yang mengerikan seperti itu. Sang sesepuh menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, garis keturunan ras lain tidak layak menjadi perhatianku. Kekuatan Dewa Kuno mana di dunia pangu yang lebih kuat dari garis keturunan mereka? Tuan Muda di Tian bertanya lagi. Meskipun kekuatan Dewa Kuno kuat, mereka jauh lebih lemah dari garis keturunan mereka. Kecuali jika itu adalah kekuatan ciptaan pangu. Tetua itu tersenyum tipis. Kekuatan ciptaan pangu, Tuan Muda di Tian terkejut dan ekspresinya menegang. Tuan Muda di Tian telah mendapat jawaban dari tetua, dan hatinya kacau balau. Garis keturunan Feng Wuchen sangat mengerikan, dan kekuatan misteriusnya lebih kuat dari garis keturunannya. Jelas tidak sesederhana kekuatan Dewa Kuno dunia pangu. Siapa Feng Wuchen ini? Bahkan Master tidak tahu tentang garis keturunannya. Apa kekuatan misteriusnya? Tuan Muda di Tian semakin penasaran. Pada saat yang sama, dia juga tertarik pada garis keturunan dan kekuatan misterius Feng Wuchen. Meskipun kekuatan binatang api misterius kekacauan sangat mengerikan, kekuatan Feng Wuchen juga tidak lemah. Tidak peduli yang mana, asal Tuan Muda di Tian mendapatkan salah satunya, dia pasti akan mendapat kesempatan untuk melangkah ke alam kaisar. Tetua berambut putih itu tersenyum tipis dan berkata, sayang sekali kekuatan ciptaan pangu telah menghilang di alam pangu. Kaisar-kaisar agung yang mengerikan itu telah gugur dalam perang saat itu. Kaisar-kaisar agung yang bangkit kemudian jauh lebih lemah dari mereka. Tuan, apakah tidak ada kaisar agung di alam pangu yang mampu melawan mereka? Tuan Muda di Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada, namun, jumlahnya sangat sedikit. Kaisar di bawah penguasa jiwa iblis dapat dianggap sebagai salah satu dari sepuluh kaisar agung. Ada juga beberapa kaisar agung misterius yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Misalnya, kaisar waktu dan kaisar angkasa. Orang tua itu tersenyum tipis. Bagaimana kekuatan guru dibandingkan dengan mereka? Tanya Tuan Muda di Tian. Orang tua itu menggelengkan kepalanya karena malu dan tersenyum. Aku juga salah satu kaisar agung yang bangkit kemudian. Ada banyak kaisar agung yang lebih kuat dariku. Meskipun mereka tidak berada di 36 tingkat surga, mereka bersembunyi di ruang dimensi. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan sepuluh kaisar agung di era kuno? Saya tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Tuan Muda di Tian mengangkat bahu dan tersenyum. Saya yakin kekuatan guru sangat mengerikan. Tuan Muda di Tian belum pernah melihat sepuluh kaisar agung ciptaan pangu. Dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya mereka. He he, mungkin kamu akan berkesempatan untuk melihat mereka di masa depan. Berlatihlah dengan tekun. Aku tidak akan menemanimu. Aku akan pergi menemui kakekmu untuk minum. Lelaki tua itu tersenyum tipis dan menghilang. Feng Wu Chen, aku semakin penasaran denganmu. Aku tidak sabar untuk merebut kekuatan misterius itu dan kekuatanmu. Tuan Muda di Tian sangat bersemangat. Memikirkan hal ini, Tuan Muda di Tian menjentikkan jarinya. Desir. Seorang pria paru baya muncul. Ia mengenakan baju besi perak dan tampak agung dan mendominasi. Salam hormat untuk Tuan Muda. Pria itu menangkupkan tinjunya dan membungku hormat. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis dan berkata, Penjaga agung, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Apa instruksi Tuan Muda? Tanya sang pelindung agung dengan hormat. Meskipun dia adalah pelindung agung, dia tetap harus menghormati Tuan Muda di Tian. Mengesampingkan identitas Tuan Muda di Tian, hanya kekuatannya saja bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh sang pelindung agung. Terlebih lagi, sang pelindung agung juga tahu bahwa pemuda dihadapannya ini tidak semudah yang terlihat. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis dan berkata, Penjaga agung, saya akan pergi ke klan kerajaan kera tertinggi untuk mengklarifikasi beberapa hal. Kirim seseorang untuk menyampaikan berita itu. Dimengerti, kata sang penjaga agung dengan hormat dan menghilang tak lama kemudian. Feng Wuchen, aku akan memberimu beberapa hari lagi untuk bersenang-senang. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis seolah-olah dia telah mengendalikan semuanya. Desir. Di langit di atas wilayah klan kera agung, sang pelindung agung muncul. Aura yang sangat mengerikan menyebar dan menyelimuti seluruh wilayah klan kera agung. Untuk sesaat, orang-orang dari klan kerajaan kera tertinggi merasa ketakutan. Suis, suis, suis. Lebih dari sepuluh sosok muncul pada saat yang sama, dan ekspresi mereka sangat serius. Penjaga agung, bolehkah aku tahu mengapa kau datang ke klan kerajaan kera tertinggi? Pria tua yang memimpin bertanya dengan serius sambil menatap penjaga agung dengan waspada. Sang pelindung agung berkata dengan dingin, Tuan Muda di Tian akan tiba di klan kerajaan kera tertinggi sebentar lagi. Pelindung agung ini hanya ada di sini untuk memberitahu kalian agar kami tidak menyinggung Tuan Muda. Tuan Muda di Tian, ekspresi lebih dari sepuluh ahli berubah drastis. Biarkan aku mengingatkan kalian, temperamen Tuan Muda di Tian tidak baik. Kalian sebaiknya singkirkan harga diri kalian. Kalau tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung klan kerajaan kera tertinggi kalian. Kata pelindung agung dengan dingin, dan nadanya dipenuhi dengan ancaman. Jika Tuan Muda di Tian datang ke sini untuk bersikap kejam, klan kerajaan kera tertinggi kita bukanlah orang yang bisa diganggu. Jika dia datang sebagai tamu, klan kerajaan kera tertinggi tentu akan menyambutnya dan tidak akan mengabaikannya. Kata lelaki tua yang memimpin dengan suara yang dalam. Tuan Muda di Tian dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Sang pelindung agung masih sedingin sebelumnya. Dia tidak pernah menempatkan klan kerajaan kera tertinggi di matanya. Penjaga agung, jangan bersikap kasar. Suara Tuan Muda di Tian tiba-tiba terdengar saat dia muncul. Ya, Tuan Muda, jawab sang wali agung dengan hormat. Tuan Muda di Tian melirik ke arah pelindung agung, menurut senioritas, pemimpin klan kerajaan kera tertinggi dan sembilan tetua semuanya adalah seniormu. Bagaimana kamu bisa bersikap kasar kepada seniormu? Tuan Muda benar, jawab sang pelindung agung dengan hormat. Mengapa kau tidak meminta maaf kepada pemimpin klan kerajaan kera tertinggi dan yang lainnya? Ekspresi Tuan Muda di Tian berubah dingin. Pemimpin klan kera agung, junior terlalu tidak sopan sebelumnya. Mohon maafkan saya, sang pelindung agung langsung mengepalkan tinjunya, sikapnya berubah total menjadi penuh rasa hormat. Pemimpin klan kerajaan kera tertinggi mengerutkan kening, perkataan penjaga agung terlalu serius. Pemimpin klan kera agung, saya benar-benar minta maaf. Tuan Muda di Tian dengan sopan mengepalkan tangannya. Tuan Muda di Tian, tidak perlu bersikap begitu sopan. Silakan, pemimpin klan kerajaan kera tertinggi tersenyum sopan dan bahkan membuat gerakan mengundang. 3410 Terima kasih, Kaisar Raja Kera. Tuan Muda di Tian sangat sopan. Penampilannya yang berbudaya dan berkelas membuat orang lain merasa bahwa dia adalah seorang pria sejati. Kepala klan Raja Kera besar secara pribadi memimpin jalan. Dari sini, orang bisa melihat bahwa dia tidak berani bersikap tidak hormat kepada Tuan Muda di Tian. Dengan status dan kekuatan yang ditempatkan di sana, kepala klan Raja Kera Kaisar tentu saja tidak berani lalai. Apa maksudmu, Tuan Muda? Sang pelindung agung bingung. Tuan Muda di Tian memintanya untuk mengirim seseorang untuk memberitahu klan kerajaan Raja Kera terlebih dahulu. Bukankah ini sama saja dengan mengintimidasi klan kerajaan Raja Kera? Mengapa Tuan Muda di Tian begitu sopan setelah datang ke sini? Kaisar Iblis sudah mati. Dengan kekuatan mereka, klan kerajaan Kera Kaisar bahkan tidak menganggap mereka ada di mata mereka. Mengapa mereka harus begitu rendah hati? Mungkinkah Tuan Muda di Tian membutuhkan bantuan klan Raja Kera? Tuan Muda di Tian, pelindung agung, silakan. Di luar aula besar, kepala klan Raja Kera sekali lagi tersenyum sopan. Di aula besar, kepala klan Raja Kera besar mengundang Tuan Muda di Tian dan pelindung agung untuk duduk. Tuan Muda di Tian tersenyum, istana yang sangat megah. Ini pertama kalinya aku datang ke klan Raja Kera tertinggi. Wilayah klan Raja Kera tertinggi benar-benar berbeda. Tuan Muda di Tian pasti bercanda. Wilayah klan kerajaan Kera tertinggi tidak ada apa-apanya. Pemimpin klan Raja Kera besar tersenyum rendah hati. Setelah itu, dia bertanya, Tuan Muda di Tian, apa tujuan kedatanganmu hari ini? Tuan Muda di Tian menyesap tehnya dan tersenyum tipis. Memang ada hal yang ingin aku tanyakan kepada ketua klan Raja Kera besar. Tuan Muda di Tian, silakan bicara. Pemimpin klan Raja Kera besar mengangguk. Tuan Muda di Tian berkata dengan acu tak acu, Sebelumnya, saya bertanya kepada Tuan Ras mana yang memiliki garis keturunan terkuat di alam pangu selain garis keturunan Kaisar Iblis. Tuan memberitahu saya bahwa itu adalah garis keturunan Dewa Laut Es Luan dan Kaisar Raja Kera. Mengapa kau bertanya, Tuan Muda di Tian? Pemimpin klan Raja Kera besar bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda di Tian tersenyum dan berkata, Saya tidak mempertanyakan kata-kata Tuan saya. Hanya saja Tuan saya sudah lama tidak berada di alam pangu. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk datang ke keluarga Raja Kera tertinggi untuk menanyakan apakah ada ras dengan garis keturunan yang lebih kuat daripada Dewa Luan Jurang Es dan Raja Kera tertinggi. Itu saja. Jadi begitu. Pemimpin klan Raja Kera Kaisar mengangguk dan berkata, Sejujurnya, Tuan Muda di Tian, di seluruh alam pangu, selain garis keturunan Dewa Laut Es Luan dan Raja Kera Kaisar, tidak ada garis keturunan lain yang lebih kuat. Meskipun ada banyak binatang purba di alam pangu, garis keturunan mereka tidaklah murni. Garis keturunan kedua klan kita cukup kuat untuk bersaing dengan kekuatan Dewa Purba. Garis keturunan binatang purba tidak begitu kuat. Apakah benar-benar tidak ada lagi? Tuan Muda di Tian sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, lalu bagaimana dengan garis keturunan Feng Wuchen? Pemimpin klan Raja Kera besar tidak akan berbohong padaku. Mungkinkah dunia abadi kuno benar-benar memiliki garis keturunan yang mengerikan? Tuan Muda di Tian diam-diam kecewa. Sepertinya mustahil untuk menyelidiki identitas Feng Wuchen. Tuan Muda di Tian, mengapa Anda menanyakan hal itu? Tanya seorang tetua. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu seberapa kuat kekuatan garis keturunan Kaisar Iblis Agung. Sayangnya, Kaisar Iblis Agung sudah meninggal. Oleh karena itu, aku hanya bisa menemukan kekuatan garis keturunan yang mendekati kekuatan Kaisar Iblis Agung. Tuan Muda di Tian dengan santai mencari alasan. Guru berkata bahwa aku perlu menemukan kekuatan garis keturunan yang sebanding dengan kekuatan ilahiku. Dalam pertempuran yang intens, aku dapat merangsang kekuatan ilahiku dan membuatnya lebih kuat. Pada saat itu, aku akan dapat melangkah ke alam Kaisar Agung. Begitu, pemimpin klan Raja Kera Kaisar mengangguk sedikit. Tuan Muda di Tian perlahan berdiri dan menangkupkan tinjunya. Karena bahkan pemimpin klan Raja Kera Kaisar tidak tahu, kurasa tidak ada seorang pun di alam pangu yang tahu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih banyak kepada pemimpin klan Raja Kera Kaisar. Selamat tinggal. Tuan Muda di Tian, jaga diri baik-baik. Pemimpin klan Raja Kera Kaisar tersenyum sopan. Tuan Muda di Tian meninggalkan Ola dan pelindung Agung mengikutinya. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Setelah Tuan Muda di Tian dan pelindung Agung pergi, seorang tetua bertanya, Pemimpin klan, mungkinkah Tuan Muda di Tian ingin merebut kekuatan garis keturunan kita? Pemimpin klan Raja Kera Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekuatan ilahi Tuan Muda di Tian sangat kuat. Mengapa dia tertarik pada garis keturunan kita? Dari nada bicara Tuan Muda di Tian, dia tampaknya telah menemukan garis keturunan yang bahkan lebih kuat dari klan Raja Kera Kaisar dan Dewa Laut Esluan. Seorang tetua menebak. Mustahil. Seorang tetua berkata dengan tegas. Di alam pangu, selain garis keturunan Kaisar Iblis, tidak ada garis keturunan lain yang lebih kuat dari kedua klan kita. Sebelum Kaisar Iblis meninggal, dia mungkin telah menyegel kekuatan garis keturunannya. Mengenai siapa yang akan mendapatkannya, tidak ada yang tahu. Tebakan tetua lainnya. Wajah pemimpin klan Raja Kera Kaisar tampak serius, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Muda, apakah Anda ingin menemukan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat untuk menerobos ke alam Kaisar Agung? Setelah meninggalkan klan Raja Kera Kaisar, pelindung Agung bertanya. Ya, Tuan Muda di Tian menganggup dan berkata, Kupikir klan Raja Kera Kaisar akan punya jawaban. Sayangnya, mereka juga tidak tahu. Tuan Muda, saya belum pernah mendengar tentang garis keturunan yang lebih kuat dari klan Raja Kera Kaisar dan Dewa Laut Esluan. Pelindung Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, Hanya karena kau belum pernah mendengarnya, bukan berarti tidak ada. Pelindung Agung, kau bisa kembali dulu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Tuan Muda di Tian tersenyum tipis. Ya, Tuan Muda, Tuan Muda, kata sang pelindung Agung dengan hormat, lalu dia menghilang. Kekuatan yang membuat marah di Men Sol Soverein pastilah kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen. Tuan Muda di Tian bergumam dalam hatinya. Dia melihat ke arah tertentu dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Aku akan segera menerobos ke alam Kaisar Agung. Tuan Muda di Tian bergumam sendiri sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Beberapa hari kemudian, Istana Kaisar Abadi Di alun-alun, Feng Wuchen keluar dari cincin ilahi dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku telah menstabilkan alam Dewa Abadi setengah langkahku. Tidak akan mudah untuk menerobos ke alam Dewa Abadi. Aku akan membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih banyak kekuatan. Namun, Feng Wuchen tidak terburu-buru. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat menandinginya. Terlebih lagi, Kiyu Tian sudah menjadi ahli alam Dewa Abadi. Di seluruh dunia abadi kuno, dia sudah tak terkalahkan. Salam, Tuan, Para penguasa jiwa naga membungku hormat. Bangkit, Feng Wuchen tersenyum tipis. Kemudian, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah susunan di atas istana. Dia berpikir dalam hati, Aku ingin tahu kapan istriku akan keluar dari pengasingan. Aku bisa kembali dan melihat Xiao Xiao. Suamiku, Feng Wuchen menoleh dan suara tawa manis Ling Xiao Xiao terngiang di telinganya. Istriku, Feng Wuchen awalnya tertegun. Ia mengira ia berhalusinasi karena terlalu merindukannya. Namun, ia segera memastikan bahwa itu adalah suara Ling Xiao Xiao. Aura es yang mendominasi dan menakutkan tiba-tiba menyebar dari angkasa. Semua penguasa jiwa naga memandang dengan kaget. Kaisar Abadi Kuno Bintang 3 Feng Wuchen sangat gembira. Dia tertawa dan berkata, Ini hebat. Sepuluh kali lipat luasnya sungguh menakjubkan. Istriku benar-benar telah mencapai alam Kaisar Abadi Kuno Bintang 3. Tak lama kemudian, sesosok cantik keluar dari ruang arai. Ia melayang turun seperti peri. Wajahnya yang cantik sungguh memukau. Dapat dikatakan bahwa ia setara dengan Hong Ji. Orang ini adalah Ling Xiao Xiao, istri penguasa jiwa naga.